Berikut yang merupakan karakteristik job planton adalah A. Jenis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pitop planton B. Jenis dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pitop planton C. Semuanya berukuran renik D. Bisa mengakibatkan kematian ikan masal bisa terjadi pertumbuhan secara blooming Jawaban B. Jenis dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pitop planton Letak tropik kelompok nekton dalam laut A. Lebih rendah dari planton B. Lebih rendah dari bentos C. Lebih tinggi dari planton dan bentos D. Sama dengan planton dan bentos Jawaban C. Lebih tinggi dari planton dan bentos Hal yang harus diperhatikan dalam proses penangkapan agar bisa mendapatkan ikan tuna dengan mutu yang baik adalah 1. Ditarik ke arah kapal dengan dijaga tidak banyak berontak 2. Mengangkat ikan dengan digancur dan jurkan dilakukan pada bagian atas insang 3. Ikan diangkat menggunakan papas runcur A. Jika satu dan dua yang benar B. Jika satu dan tiga yang benar C. Jika dua dan tiga yang benar D. Jika semua benar Jawaban B. Jika satu dan tiga benar Jona apotik secara berurutan berdasarkan kedalaman air laut ke arah dalam adalah A. Hadal pelagik Abisal pelagik Batil pelagik Meso pelagik B. Hadal pelagik Meso pelagik Abisal pelagik Batil pelagik C. Abisal pelagik Hadal pelagik Batil pelagik Meso pelagik D. Meso pelagik Batil pelagik Abisal pelagik Hadal pelagik Jawaban D Mesopelagik, batil pelagik Abisal pelagik Hadal pelagik Di bawah ini, metode yang dapat digunakan dalam Mengestiminasi produksi ikan adalah A. Krab B. Dredge C. Korer D. Riker Jawaban D. Riker Dampak yang berpetensi timbul dari penebangan hutan Bagi kerusakan ekosistem perairan Yang merupakan pengaruh pada fisiologi tembuhan adalah A. Perkurangnya populasi ikan B. Perkurangnya populasi pelanton C. Keaneka ragaman berkurang D. Tembuhan sulit berfotosintesis Jawaban D. Tembuhan sulit berfotosintesis Jona laut yang menjadi habitat alga merah pada umumnya adalah A. Sublitoral B. Bawah litoral C. Epipelagik D. Hadal pelagik Jawaban D. Bawah litoral 1. Gelombang besar dan gelombang kecil bergerak dengan cara berbeda 2. Panjang gelombang artinya 2 puncak gelombang dan 1 lembah gelombang 3. Laut dangkal mempunyai panjang gelombang yang lebih kecil dibanding laut dalam Penyertaan yang benar mengenai gelombang air laut A. 1-2 benar B. 1-3 benar C. 2-3 benar D. Semua benar Jawaban C. 2-3 benar 1. CO2 berkurang dalam air laut akan menurunkan pH air laut 2. Apabila CO2 meningkat dan menaikkan kesamaan air laut 3. Pengaruh CO2 terhadap derajat pH air laut diwali dengan ikatan CO2 dengan air laut Pengaruh CO2 terhadap suasana kesamaan air laut diantaranya adalah A. 1-2 benar B. 1-3 benar C. 2-3 benar D. Benar Semua Jawaban B. 1-3 benar Kertas lakmus dapat digunakan sebagai indikator pemeriksaan kualitas air Guna menentukan A. Senyawa pospor B. Sifat keasaman C. Jenis mikroorganisme D. Sifat kimia Jawaban B. Sifat keasaman Unsur minor yang memiliki konsentrasi paling besar dalam air laut adalah A. Bromide B. Bikarbonat C. Strontium D. Asam borat Jawaban A. Bromide 1. Paparan abisal lebih luas dari lengkung benua dan paparannya 2. Bukit dasar laut dan pulau vulkanik terdapat pada bagian paparan abisal 3. Lengkung benua merupakan bagian laut yang lebih dalam Penyataan di atas yang benar mengenai geomorkologi laut adalah A. Satu, dua benar B. Satu, tiga benar C. Dua, tiga benar D. Semua benar Jawaban A. Satu, dua benar Satu, beberapa asosiasi tumbuhan Dua, suatu jauh nasi Tiga, tumbuhan sejenis yang semakin Penyataan yang benar untuk kantor yang berbentuk slot pada pemasi test chart proof adalah A. Satu, dua benar B. Satu, tiga benar C. Dua, tiga benar D. Semua benar Jawaban A. Satu, dua benar Di bawah ini karakteristik pantai berbatu yang benar adalah 1. Terdapat belahan batuan cadas 2. Habitat komunitas organismenya di pemukaan 3. Kepedetan makroorganisme paling rendah A. Jika satu dan dua yang benar B. Jika satu dan tiga yang benar C. Jika dua dan tiga yang benar D. Jika semua benar Jawaban A. Jika satu dan dua yang benar Pada proses pencernaan ikan Biasanya tidak mengunyah terlebih dahulu Akan tetapi langsung menelannya Selanjutnya dicerna secara enzimatis di dalam A. Ginjal dan pankreas B. Lampung dan usus C. Empedu dan pankreas D. Pankreas dan hati Jawaban B. Lampung dan usus Bentuk migrasi larpa ikan Akan menjadi ikan muda Dan melakukan migrasi ke daerah A. Rekrutmen B. Mencari makan C. Meja D. Asuhan Jawaban B. Mencari makan Untuk mengukur gandungan oksigen terlarut dalam air laut Dapat menggunakan metode A. Sacidich B. Winkler C. Kloropil D. Karbon Jawaban B. Winkler Tingkat kesegaran ikan Dapat diukur menggunakan A. Torimeter B. Uji organoleptik C. Titimetri D. Autolisis Jawaban A. Torimeter Faktor yang mempengaruhi aliran air sungai antara lain A. Karakteristik cekungan Dasar sungai Geografi dasar sungai Kemiringan sungai Bendungan sungai Dan jumlah air D. Geografi dasar sungai Jumlah air Bendungan sungai Kemiringan sungai Dan kecepatan arus laut C. Kemiringan sungai Gaya tarik bumi Bendungan sungai Kemiringan sungai Dan geografi dasar sungai D. Jumlah air D. Jumlah air Pemurayan bahan organik Di dasar sungai Kemiringan sungai Dasar sungai Jawaban A. Karakteristik cekungan Dasar sungai Geografi dasar sungai Kemiringan sungai Bendungan sungai Dan jumlah air Pada kedalaman 400 meter Terdapat ikan demersal Yang bersifat bentotelagis Antara lain A. Alu-alu B. Layar C. Lemuru D. Laying Jawaban B. Layar Tempat bagi paus abu Untuk kawin dan melahirkan Adalah A. Laut Bering B. Laut Artik C. Pulau Asjenson D. Pantai Baja Kalifornia Jawaban D. Pantai Baja Kalifornia Pada proses pembuatan Kecap ikan Melalui proses fermentasi Menggunakan mikroban jenis A. Bisikropilik B. Termopilik C. Halopilik D. Amilopilik Jawaban C. Halopilik Pusat produksi terasi paling besar di Indonesia adalah A. Sidoarjo B. Bagan siapi-api C. Pelabuhan ratu D. Lasem Jawaban B. Bagan siapi-api Pada proses produksi udang buku Bila dikupas secara mekanis Akan memberikan presentasi limbah mencapai A. 75-85 B. 65-74 C. 55-64 D. 45-54 Jawaban A. 75-85 Jawaban A. 75-85 A.m.